Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Aptisi Wilayah 7 Jawa Timur akan mendukung pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Sebagaimana permintaan Gubernur Jawa Timur Khafifa Indar Parawansa seusai membuka musyawarah Wilayah 6 Aptisi Wilayah 7 Jawa Timur di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Menurut Gubernur Khafifa, salah satu yang dibutuhkan oleh para pertani yaitu pinjaman dengan skema Grisperiod dapat membantu untuk membeli dan memiliki alat serta mesin pertanian atau al-sintan yang bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas padi dan beras. Namun, sebagian besar Gapok Tan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses al-sintan tersebut. Meskipun permodalan telah disediakan yaitu kur kredit usaha rakyat, namun Khafifa mengatakan masih dibutuhkan pinjaman dengan skema Grisperiod. Maka butuh pinjaman dengan skema ada Grisperiodnya. Supaya ini bisa memberikan penguatan pada pengambil keputusan di pusat, maka tadi saya menyampaikan mudah-mudahan musmil ke-6 aptisi ini bisa memberikan salah satu rekomendasi adalah Grisperiod, pinjaman bagi Gapok Tan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil dari padi mereka. Sementara itu, Ketua Aptisi Jawa Timur Prof. Sukowiono menegaskan akan mendukung penuh program-program Pemprov Jatim dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Yang jelas kami bersyukur punya guksur seperti Brio ya, banyak dibantu dan tentunya kita perlu kolaborasi lebih lanjut. Dalam terkata di arah Brio tadi, bagaimana kita mengawal pelani kita agar mereka tetap produktif dan dapat bantuan dari pemerintah. Tentunya kami nanti merekomendasikan itu. Beberapa alat yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil padi, yakni harvester atau alat pemanen yang bisa mengurangi losses atau kerugian hingga sampai 11 persen. Aksitan lain yang dibutuhkan adalah dryer atau pengering gabah. Karena jika pengeringannya bagus, kandungan air rendah, maka ketika diolah, brokennya bisa diminimalisir dan hasilnya menjadi beras premium. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.